Sahabat belajar, kita akan melihat sistem pencernaan manusia sebagai topik mata pelajaran ilmu pengetahuan alam program paket A setara 5 SD Seperti apa sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut, makanan digunyah, ada pencernaan secara mekanik dan juga keluarnya air liur disini Sehingga diperlukan mengunyah yang cukup bagi makanan untuk menjadi bubur dan ditelan melalui kerongkongan Ada gerakan meremas hingga turun ke lambung, disini ada asam lambung untuk membunuh kuman dan beberapa enzim pencernaan diberikan disini Kemudian makanan akan turun ke usus halus, sudah mulai ada penyerapan-penyerapan nutrisi di jalur usus yang panjang dan berliku ini Selanjutnya makanan tersebut yang sudah tersisa, bentuk ampas padat ini akan menuju ke usus besar Bagian naik, mendatar dan turun untuk akhirnya makanan akan dikeluarkan melalui anus Nah kita akan coba lihat pada bagian ini Nah disini kita dapat lihat diseluruh dunia rata-rata manusia makan 1-2,5 atau 2,7 kg per hari Atau dalam setahun seperti ini ya, 365 kg Nah ini seumur hidup kita ya, seperti ini banyak 28.800 kg untuk rata-rata umur kita Sistem pencernaan kita ini dari mulai mulut sampai ke anus tadi ada kurang lebih 9 meter Dan ini disusun seperti ini Makanan bekerja sama Dicerna di sistem pencernaan Mengubah bahan makanan seperti ini untuk diambil karbohidrat, lemak, proteinnya Dan ini membentang di sepanjang tubuh hingga akhirnya dikeluarkan melalui anus Nah pertama melalui saluran pencernaan yang berliku-liku Yang akan mengangkut makanan ini kurang lebih 30-40 meter persegi ya Jika itu sistem pencernaan dibeberkan ke lapangan Tiga organ yang mengore makanan nanti akan menghasilkan getah khusus Yaitu enzim, hormon, dan juga ada sistem saraf yang semuanya bekerja sama untuk mengatur proses pencernaan Nah ini ya, ada darah untuk mengantarkan nutrisi Dan juga disini akan ada organ-organ pencernaan yang berada di daerah perut Disitulah akan ada proses pencernaan Bahkan makanan saat kita masuk ke dalam mulut pun sudah akan mulai dicernang melalui air liur Nah disini air liur itu dapat dihasilkan dalam kelenjar di bawah lidah ya Itu untuk mengunyah, mengaduk, membasahi sehingga membentuk bolus Nanti akan menguraikan karbohidrat jadi sejarah tepung Nah disini makanan mulai masuk ke dalam kerongkongan Disebut juga esofagus yang akhirnya akan masuk ke lambung ya Nah disini ada gerakan peristaltik Yaitu gerakan meremas agar makanan terdorong ke lambung Nah ini adalah lambung kita yang disebut sebagai perut Disini makanan tersebut akan diubah dalam bentuk kempal-kempal yang kecil Ada juga hormon dikeluarkan, enzim yang berasal dari dinding lambung Ini semua adalah bertujuan untuk mencernah agar makanan besar itu dapat menjadi bentuk kecil dan dapat dicernah Ada beberapa cairan-cairan yang keluar juga menuju ke lambung tersebut Agar makanan siap diserap ya dalam bentuk yang disebut sebagai protein, karbohidrat, dan lemak Nah disini ada organ hati, ada empedu, dan pankreas Kita mengirimkan zat-zat pencerna makanan di dalam usus 12 jari Yang nanti akan mencerna lemak ya Jika tadi di lambung itu bagian protein sudah boleh dicerna Sekarang adalah bagian lemak Disini molekul-molekul lemak yang besar itu akan dipecah menjadi molekul yang kecil Nah ini dapat kita lihat protein yang besar juga akan dipecah menjadi bentuk yang lebih kecil Begitu juga dengan glukosa ya karbohidrat Nah ini makanan terus jalan ya melewati usus halus yang disebut juga dindingnya adalah fili Disitu adalah memaksimalkan penyerapan nutrisi Nah ini coba lihat sahabat belajar nutrisi sudah mulai diserap oleh dinding-dinding halus dari usus halus Nah disini makanan itu masih ada serat, ada air yang nanti akan dibawa ke usus besar Nah ini makanan sudah padat tanpa nutrisi yang diperlukan lagi Akan menjadi gumpalan dan tiba pada akhirnya akan keluar di retum dan di anus Yang disini tubuh akan memerintahkan untuk membuang limbah makanan tersebut Nah inilah perjalanan makanan Berjalan 30 sampai 40 jam hingga akhirnya selesai Sangat panjang sekali ya sahabat belajar Oleh karena itu kita perlu memperhatikan sistem pencernaan kita Nah pada bagian berikutnya Penyakit sistem pencernaan ini ya Sistem pencernaan yang tidak terjaga akan dapat mengakibatkan penyakit Yang pertama yang sering itu adalah mah Ini penyakit lambung karena makan tidak teratur juga ada Kena stress dan gangguan lainnya Ini sarannya adalah perbaiki pola makan dan minum ya Namun jika sakit berlanjut harus periksa ke dokter Ini coba tanya kepada tubuh kita ya Tanya kepada tubuh kita masing-masing Sering begah, sendawa, sering masuk angin, mual, bahkan sampai muntah Nyerigi perut atau ulu hati, susah tidur Bahkan ini warna pupnya lebih gelap dan menghitam Nah ini coba periksakan diri kita ke dokter Jangan-jangan kita ada sakit mah, bahkan sakit mah yang lainnya Sakit perut yang lainnya Kemudian yang sering juga kena ke anak-anak remaja dewasa Adalah tipes ya Kejalannya dapat dilihat dari suhu tubuh yang tidak stabil, demam Ini disebabkan karena bakteri yang masuk melalui makanan ya Bakteri tipes Ini segera periksa ke dokter Karena ini berasal dari imun tubuh yang turun Kemudian kita makan makanan yang tidak bersih Ya akhirnya sakit tipes Nah cara menjaga sistem pencernaan Ini ya sarapan sehat Tentunya program ini dikuatkan oleh sekolah kita Sarapan sangat penting sebagai asupan nutrisi Lebih lagi sarapan sehat yang kaya serat Vitamin akan sangat penting sekali Kemudian cara menjaga sistem pencernaan Yang kedua minum air Hal-hal yang sangat sederhana Minum air jernih 2 liter per hari Asupan air dan mineral ini sangat penting untuk tubuh Agar tetap bugar Karena 70% tubuh kita ini terdiri dari cairan Jadi sahabat belajar Jangan lupa untuk mengenal sistem pencernaan Dan menjaganya dengan baik Semoga materi ini membantu kita Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih